Hingga kini banjir masih mengepung sejumlah wilayah di ibu kota hingga membuat kelumpuhan lalu lintas maupun aktivitas warga. Di kawasan kampung Melayu, Jakarta Timur, banjir menutup jalan utama dari Kasab Langka menuju kampung Melayu. Ribuan rumah terendam banjir dan lebih dari seribu warganya terpaksa mengungsi. Banjir dengan kisaran 1 hingga 2 meter yang melanda ratusan rumah di kelurahan kebon baru kecamatan Cebut memang belum separah yang terjadi 6 tahun silam atau di tahun 2007. Inilah yang membuat banyak warga bertahan di lantai 2 rumah mereka. Meski begitu, petugasan dan pemadam kebakaran Jakarta terus menawarkan bantuan evakuasi atau layanan antarjemput warga yang ingin keluar dari kawasan banjir di kebon baru ini. Bertahan hingga sore hari membuat warga termasuk anak-anak kedinginan. Banjir tahunan ini memang membuat mereka semangat bermain air. Tetapi tidak dipungkiri, terlalu lama berada dalam kondisi tidak sehat ini membuat mereka kedinginan. Lokasi rumah yang berada di Gang Sempit membuat petugas cukup sulit mengevakuasi. Apalagi ketika harus mengevakuasi para lansia yang kesulitan bergerak sehingga harus dilakukan oleh beberapa petugas dibantu keluarga lainnya. Keluarga lainnya juga baru mau dievakuasi sore hari karena takut jika melewati banjir akan hanyut terbawa arus. Mereka hingga menangis ketika petugas membawa mereka keluar dari lokasi banjir. Pendekatan petugas untuk terus mengajak warga keluar dari lokasi banjir karena belum menentunya cuaca. Hujan masih terjadi di beberapa daerah seperti Bogor. Di Jakarta, cuaca mendung dan hujan grimis juga terus berlangsung hari ini. Masa permasalahan Jakarta membuat warga harus menghadapi bencana tahunan ini. Mulai dari penataan pemukiman warga, drainase dan penerbitan sampah yang tidak disiplin membuat Jakarta belum bisa lepas dari banjir. Dan warga harus menderita kerugian ekonomi terhenti dari aktivitas lainnya. Lianita Ruhiat, Rinat Septyaji, Jakarta.